Kang-kang, seperti ada KTP itu Serius, ini kayak KTP Indonesia apa? Ih, tapi jangan ditunjukin Ini ada KTP Indonesia, guys Serius ini KTP Indonesia? Yang hilang atau yang gimana kira-kira? Oh, ini orang Jawa, Lan Ibu Khadijah Ini KTP Indonesia, loh Ini, guys, lubang ini Coba sebelah situ, Lan Sebelah sini, nih Lubang ini, kalau saya Korek, ini ngeri banget Oh, ada KTP lagi KTP lagi, tapi jangan ditunjukin KTPnya KTP, guys Berarti bukan yang ketinggalan, ya Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali vlog saya Dan sekarang, guys, saya mau nge-share Buat teman-teman semua, situasi terkini Jabarrahma Nah, Lan Siapa tahu salah satu subscriber kita Ada yang belum tahu tentang sejarah Jabarrahma Ya, jadi Jabarrahma ini, Kang Alman Tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa Dan juga Jabarrahma ini Termasuk ke kawasan Arafah Tempat bukupnya Jawa Haji Dan bukit ini juga disebut Bukit Kasih Sayang Nah, ini Bisa teman-teman lihat Jadi tempatnya itu sekarang lebih bersih Dan rapi Tapi jangan salah, dijaga ketat Nih ya Jalan itu tuh Jalan ini nih Dari sini Ini jalan Dulu tuh bisa masuk mobil ke sini nih Kita bisa mendekat mobil ke sini Tapi sekarang nggak bisa ya Dijaga ketat Bukan tanpa sebab Setiap tempat bersejarah di Mekah itu dijaga ketat Karena ada sesuatu Nah, sekarang kita mau ngebongkar Pernah terjadi apa di sini ya Kenapa pemerintah Arab Saudi Memperketat setiap tempat bersejarah Kita jangan dulu naik lah ya Pasti ditemukan hal-hal yang Mungkin harus dibahas Untuk mengedukasi para calon Jemaah Haji dan Jemaah Umroh Di tahun yang akan datang Kita mungkin melihat batu ini hanya terlihat biasa Ya Tapi ketika kamera ini didekatkan Akan terlihat Menjadi mengerikan Luar biasa Ini ada nama saya Allahu Akbar Tapi ujungnya doang guys Melianak ya Melianak Nah, coba lantung di Ada nama saya Nama saya Allahu Akbar Ya Jadi Untuk para calon Jemaah Haji Dan Jemaah Umroh Di Masa yang akan datang Kalau mendatangi tempat bersejarah Itu jangan Apa? Mengotori Mengotori tempat bersejarah Ini kan sebenarnya udah dibersihkan Sudah dibersihkan Pakai Apa? Tiner atau gimana gitu ya Kemarin kita kesini Ini tutup Sekarang setelah Haji Ini penuh lagi Penuh lagi ya Dengan coretan Dengan tulisan Yang mengerikannya itu Yang saya perhatiin Disini itu Banyak banget Ini lan Puser bayi Puser bayi Ya Coba kita sekarang Ini ada Ada apa ya Ada ruang Di bawah Batu ini Kita lihat ada apa aja Ada apa aja Kira-kira Apa yang terlihat disini Ini sebenarnya Saya bikin video Ini ada anak kecil Ini mungkin Mungkin ya Niat mereka itu Menyimpan sesuatu disini Kayak anak kecil Supaya Terpanggil Terus Seperti ada KTP itu Serius Ini kayak KTP Indonesia Tapi jangan ditunjukin Ini ada KTP Indonesia Serius ini KTP Indonesia Yang hilang atau yang gimana Kira-kira Oh ini orang Jawa Ibu Khadi Ini KTP Indonesia Iya Itu ada KTP Indonesia Ada apa namanya Garuda Ini hilang atau ditaruh ya Hilang bisa jadi Ditaruh juga bisa jadi Coba taruh dulu ya Mau saya bersih Tapi enggak saya tunjukin Identitasnya ya Iya enggak Jangan Mau saya Mau saya lap dulu nih Duh Ngebuat pisu Eh Eh KTP itu kan sekarang Seumur hidup kan Di Indonesia Ini orang Maaf ya Saya enggak bisa Menyebut nama daerahnya Takutnya ada yang Kasinggung gitu Ini KTP Indonesia KTP Indonesia Ditinggalkan disini Dan ini sebenarnya Sama sekali Tidak dianjurkan Jauh-jauh Haji ke Indonesia Nunggunya itu Sampai Haji ke Tanah Suci Hah? Haji ke Tanah Suci Bukan ke Indonesia Iya Coba Iya Dari Indonesia ke sini Niat untuk ibadah Malah Dikotori Makanya Untuk para Mending disimpen Atau Dibawa pulang ke Indonesia Ini bisa loh Saya datangi ke Kampungnya Karena semuanya tertulis Disini Iya Mungkin yang hilang Ibu Khadijah Namanya Bisa aja Kang Alman Nanti kan mau pulang ke Indonesia Dianterin ke rumahnya Tapi Jawa Mungkin yang hilang Jawa Ini Jawa Jawa Timur Kita enggak sehuzin Mungkin hilang Nah Ini Mending kita taruh lagi Aja ya Kita taruh lagi Yang ngeri itu Disini Saya perhatiin Banyak pusar Nah ini Pusar Iya Pusar 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 Ini satu Terus Pusar Pusar Ada lagi Di sebelah Sini Ini Jepitan Pusar Baya Ini bukan Satu dua Ini pusar Jepitan Pusar Coba Lahan Kita Ke Tempat Yang lain Ketempat Yang lain Ini guys Lubang ini Lubang ini Coba sebelah situ Sebelah sini Lubang ini Kalau saya Korek Ini ngeri banget Bukan ngeri karena hantu Enggak Jadi banyak perbuatan Entah Para jemaah haji Dan jemaah umroh Yang takutnya nanti Ditiru Terus saya Bikin video ini Supaya jangan terulang Sudah tiga kali Saya bikin video disini Kemarin udah bersih Tapi ada lagi Ada lagi Seperti yang baru Ini Coba kita kodok Kodok itu Bukan bangkong Ini 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 Mau saya Ambil Najan Ngodok Anu kotor Kotor Bisa kan Ada apa itu Ini fotonya foto baru Orang kita Kayaknya Iya Orang kita Banyak 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 ya Jurus kokodoknya Luar biasa Sebelah sini Sebelah sini Iya Banyak banget ya Jadi ini Saya taruh lagi Maaf ya Jangan tersinggung Jangan tersinggung Tapi ini perbuatan Yang Memang Tidak dianjurkan Tuh Ini ada yang berserahkan ke bawah Tuh Ada yang jatuh ke bawah ya Suami istri Suami istri Suami Dimas Bagus Anggi Triuda Jaga hatimu Untukku I love you Ya mungkin Tujuannya baik ya Tujuannya baik Tapi caranya yang salah Jadi kita Disini tuh Ini Ini baru di bawah ya Saya taruh lagi Di bawah Apalagi Kacau Ini banyak Silip-silip Saya taruh Saya mencari Buat ngelek Taruh Tuh Apa itu Ini tulisan Tulisannya Usar Bayi Wah tapi bukan Tulisan Bahasa mana itu Bahasa kita juga Apa katanya Nama-nama itu Nama-nama Jadi gini Mungkin Kang Alman Alasannya Orang yang curat-curet Di batu Ini biar kuat Mungkin tulisannya Kalau tulisan di Kertas Mungkin kehujanan Habis Makanya Ngarita dibantu Ini sempat dibersihin Nah ini Apalah juga Coba Tuh Ini Kalau kita masuk Ke lubang ini Tapi Kang Alman Saya yakin Ini yang Yang nyimpen foto Di sini Yang nulis Kebanyakan titipan Kang Allah Alam Yang lubang-lubang Yang lagi Mencari lubang-lubang Ini Saya itu yang Sini Kang Masih nih Kang Masih jadi Bual ya Ini ada yang Numpuk batu Kreatif Numpuk batu Di sini Apa lagi ya Ini kita di bawah Di bawah Nggak naik ke atas Yang lebih banyak Biasanya di atas Itu juga foto Di bawah Kang Alman Oh iya Kok fotonya Orang Indonesia Nah ini Tuh Ya Foto titipan Tapi saya Melihat secara langsung Nggak Nggak perhasilan Coba kita Lihat ke lubang sana Ayo Kita jalan ke lubang sana Untuk kali ini Berarti vlog khusus Pencari lubang Pencari lubang Iya Kita mengedukasi Mengedukasi Uh ada orang Yang harap Ada orang Yang harap Gimana Kang Kita melihat ke atas Ayo langsung Jadi Video kali ini Sebenarnya Saya bukan Untuk kali pertama Saya bikin video Di sini Tapi Yang Keempat kalinya Semayang Ke beberapa kali Dan memang Bukan cari sensasi Tapi memang Untuk mengedukasi Mengedukasi Para Calon Jumat Haji Dan ternyata Masih Sampai KTP Ditaruh di sini Ini Beri kasih sayang Tempat bertemunya Nabi Adam Dan Siti Hawa Tapi Ngos-ngosan Berapa menit 12 12 12 ya Oke Tuh Ada lagi Ini foto kayaknya Iya pasti Itu sampai Dilaminating Fotonya itu Iya Beneran gila Apa itu Banyak banget Di sini Lebih banyak Di sini ya Rambut Rambut Foto itu sampai Ini gak dibersihin Kan gitu ya Kayaknya kenal ya Oh Yaya Aduh kaget Kiranya Yan Iya Sini Sini Wuh KTP lagi KTP lagi Tapi jangan ditunjukin KTPnya KTP Guys Berarti bukan Yang ketinggalan ya Wah ini Mas Awi Ini Dekat Mas Awi Iya Ini KTP Saya gak nunjukin Ini ya Ini KTP lagi Ini Jemaah Haji Kemarin gak nyalan Karena masih Baru Iya Tuh Ya Allah Akbar Sayang Sangat disayangkan Datang ke sini Hanya Untuk Naruh Enggak Enggak Gak boleh Gak boleh Lan menurut Kamu gimana Iya Gak boleh Karena yang pertama Mengotori Tempat Nah itu sih Jadi Kita tuh Zolim Mengotori Tempat Sekali lagi Aduh Sampai Jadi Biar durasinya Tidak terlalu panjang Sekali lagi Untuk Sebelah sini Lan Sebelah sini Sekali lagi Untuk Para Kalau Nya Mah Haji Di Tahun Depan Mudah-mudahan Ada yang Nonton video ini Jangan Sampai Naruh Apa Namanya Potok KTP Coret-coret Batu Ini kemarin Bersih Sekarang Kalau ini Ini jelas Ini tulisannya Purkan Dursun Dursun Ini niat Dia Bawa 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 Bospedal Dan ini Benar-benar Tidak Dianjurkan Sama Sekali Dan Tidak Diperintahkan Ini Untuk Para Pengawas Haji Maupun Umroh Harus Benar-benar Diawasi Saya Pernah Menyaksikan Orang Jemaah Haji Itu Bawa gunting Ke pinggir Kak Iya Ini Bukan Bukan Hoax Tapi Saya Tidak Sampai Hati Mempidiokan Tapi Saya Share Dalam Bentuk Cerita Aja Itu Kak Bah Si Batunya Dikorek-korek Pake Itu Mau Dibawa Pulang Ke Indonesia Buat Allah Oke Doa saya Buat teman-teman Semua Yang selalu Setia Nonton Video-video Saya Mudah-mudahan Dimudahkan Rezekinya Dan Bisa Menjalankan Ibadah Haji Dan Umroh Jangan Sampai Terjadi Yang kedua Kali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh